Sebenarnya kalau dibilang deket banget sama Melita, sebenarnya aku cukup menyayangkan karena aku belum punya banyak wangku untuk bikin projek bareng atau berkemar lebih sering gitu ya, secara hari-hari gitu. Tapi lagu-lagu Melita itu memang udah, apa ya, menghidupi aku dari sejak tahun 2001. Melita punya lagu penolongan setia, sampaikan pada Yesus, dan lagu-lagu selainnya. Melitanya aku masih shock banget sebenarnya, baru hari ini setelah aku lihat tubuhnya Melita, aku baru bener-bener percaya kalau Melita udah berbeda. Jadi di tahun 2022 aku punya kesempatan untuk akhirnya ketemu soal Melita, karena sebelumnya kita sempat kenalan lewat Instagram, kita support sekali support untuk setiap kali projek Melita bikin lagu, aku bikin lagu. Ternyata kita udah, dari lama ternyata Melita udah sempat kayak mendengarkan lagu-lagu aku, jadi kalau flashback sebenarnya Melita pernah bantuin aku sebuah projek, dan akhirnya dari setelah kita mulai saling kenal, dan aku puji tuang sekali, tahun 2022 aku berkesempatan untuk duit sama Melita. Jadi sebenarnya belum banyak memori yang gimana-gimana, jadi itu juga yang aku sayangkan, pernah ada kesempatan untuk bikin projek bareng, tapi belum tetap waktunya, jadi bener-bener yang tadi ada perasaan sesal, tapi seperti katanya Melita, Tuhan Yesus baik, aku mau berusaha percaya itu, mau berusaha untuk melihat ini bahwa apa yang terjadi saat ini, Tuhan punya rencana yang lebih baik, walaupun aku masih memproses, aku masih belum terima, masih belum bisa, tapi yang proses aku belum bisa. Dia itu kalau di panggung sama di balik layar atau di backstage, itu sebenarnya punya dua keperibadian yang cukup berbeda ya, karena kalau di panggung dia terlihat seperti wanita yang kuat, wanita yang berwibawa gitu, yang kegar, tapi kalau misalnya di backstage dia bener-bener kayak anak-anak itu, anak-anak masih remaja yang sesuai umurnya Melita yang masih sangat muda, dia punya jiwa yang sangat bersemangat, apalagi waktu tau, kita bakal duet bareng, itu kita pancar dari senyumnya dan kegirangannya dia, kayak anak-anak yang dapet remaja gitu, kayak dia bener-bener, aku seneng banget bisa duet sama kacira gitu, dan tanpa dia tau bahwa aku jauh-jauh lebih seneng lagi, karena, ya tadi aku bilang bahwa aku sudah mengikmati suara dia dan lagu lagu dia. Kak Dengan juga banget, aku juga kenal ya sama anak-anak? Ya, justru baru kenal. Oh, aku baru kenal. Ya, ternyata aku juga sempat diceritain tapi belum sampai detail untuk cerita atau rencananya. Ya, yang bisa aku bilang Tuhan udah buat yang lebih baik. Walaupun saat ini kita mungkin belum bisa paham, belum bisa mengeri, tapi gak mungkin kita dibiarkan tanpa pegangan gitu. Jadi aku percaya, tadi aku sempat ngobrol dengan kabel yang juga, ya kita berusaha untuk saling menguatkan. Karena kalo kita bilang, yang kuat ya kak, kayaknya butuh proses, tapi yang aku cuman berdoa, hari demi hari bisa terlewati, one step at a time. Semua bisa dimamukan sempurna. Sampai untuk kejadian sama projek itu, kedekatan secara personalnya gimana sih? Apa mungkin penasaran-senaran tentang masalah pribadi atau mungkin masalah kesehatan dan mobilitas sendiri gitu? Aku tuh ngobrol sama Melita lebih ke kayak, kita diskusi film, diskusi lagu, diskusi, ya karena kita sama-sama seorang Kristen. Jadi kita membicarakan seputar tentang penyembahan atau lagu-lagu rohani, itu aja sih. Jadi aku menyayangkan karena belum punya kesempatan yang lebih banyak untuk ngobrol atau untuk bertukar pikiran sama Melita. Jadi masih sebatas beberapa tahun belakang ini yang aku, kita aktif banget untuk DM-DM-an gitu. Tapi kalo untuk nangkor anggota apa-apa, memang belum punya kesempatan gitu. Akhirnya mungkin sebelumnya aja melihat tentang karya Melita seperti yang ngasihkan penciptaan, mencintai pelatihan. Ya aku sangat bersyukur bahwa Tuhan memberikan kesempatan untuk Melita dan keluarganya merasakan beberapa pemenangan ya. Salah satunya, I'm your words. Aku bilang sama Melita, aku bangga banget. Betapa Tuhan tidak meninggalkan keluarga ini. Karena sebelumnya sudah kehilangan Melisa. Tapi ya itu tadi, hari demi hari ada aja kejutan-kejutan baik yang terjadi di Melita dan keluarga. Jadi aku cukup bersyukur banyak momen-momen indah sebelum Melita pergi. Banyak keberhasilan-keberhasilan yang aku mengagumi juga. Selain aku mengagumi lagu-lagu dia, tapi aku sangat terkagum oleh iman Melita yang waktu. Walau masih muda tapi sudah banyak memberikan diri untuk Tuhan sampai akhir ayat. Jadi Melita adalah persembahan terbaik. Betul. Betul. Ya. Walau aku berdua tapi aku tahu bahwa ini adalah proses duka yang pasti panjang. Jadi aku cuma bisa berharap dan berdoa. Semoga Tuhan memampukan hari demi hari. Semua bisa diterima. Dan semua selalu dalam tolongan Tuhan. Selalu dalam penjagaan Tuhan. Berkat terbaik untuk keluarga Melita. Oke makasih ya Kak.